Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan Sambutan Dandim 0302 Inhu, sekaligus membuka secara resmi acara ini di Dirgahayu TNI ke-77. Kepada yang terhormat, Bapak Lieutenant Colonel Cavalry Dhani Prasetyo Wibowo Esos, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bupati Indra Giri Hulu, dalam hal ini yang diwakil oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, Bapak Indang Mulilyawan, SHUT, MSI. Yang kami hormati, Ketua DPRD Indra Giri Hulu, Jajaran Forkominda, Pak Kajari, Pak Ketua PN, Pak Kapolres, diwakili oleh Pak Kapolres, Kepala OPD Kebuatan Indra Giri Hulu, Pimpinan Cabang BRI, BNI Mandiri, dan Bang Riau, Pimpinan Perusahaan Wiesawits, Wilayah Rengat, Ketua PPBI INHU, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Bapak Iko Purwanto, Cama Rengat, Lurah Wilayah Rengat, Kepala Desa Wilayah Rengat, Ketua Panitia Basar dan Kontes Bonsai, para undangan serta hadirin yang berbahagia, serta saya muliakan seluruh masyarakat Indra Giri Hulu yang khususnya yang hadir di RTH pada malam hari ini. Alhamdulillah, wasyukurillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maisa Allah SWT, pada malam hari ini kita diberikan, dilimpahkan rahmat, berkat, dan hidayahnya, serta kesehatan. Malam ini kita dapat hadir pada acara yang berbahagia ini dalam rangka, rangkaian kegiatan memperingati HUT TNI ke-77 khususnya dilaksanakan oleh Kodim 03-02 INBU. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh instansi terkait dalam hal ini, Panitia Penyelenggara yang dapat menyemurkan kegiatan pada malam hari ini. Pada malam hari ini, beberapa acara puncak yang saya laksanakan dalam hal ini, Kodim menyelenggarakan dalam menyemurkan HUT TNI. Ada beberapa rangkaian yang sudah kita laksanakan dari mulai beberapa perombaan, mulai dari perombaan domino, kemudian gestrek kemarin dilirik, selanjutnya pada malam hari ini, kontes bonsai diikuti dengan kegiatan basar yang membawa rekan-rekan pedagang UMKM di seluruh wilayah untuk dihadirkan untuk menyemurkan dan meramaikan khususnya di wilayah rengat ini. Kedepan kita masih ada kegiatan berupa pada hari Sabtu dan Minggu besok yaitu dilaksanakan ada kegiatan lomba mancing, catur, kemudian kontes burung, dan kegiatan donor darah, kegiatan sosial, serta pada puncaknya nanti akan dilaksanakan tanggal 8 dan tanggal 9, yaitu berupa kegiatan ada kontes motor, kemudian kita pawe berkendaraan pada tanggal 8 hari Sabtu sore, dilanjutkan insya Allah kita laksanakan konser di Danau Raja, kita semarakan ikon kita Indra Giri Hulu ini yaitu tempat wisata Danau Raja. Dilanjutkan pada hari Minggunya tanggal 9, kita akan rancanakan menyemarakan lagi, kita ramaikan lagi kota-rakat ini, kegiatan lari, lari maraton, kemudian jalan santai, sepeda santai di seputaran rengas ini, diakhiri dengan finish di Danau Raja, dengan kita pembagian door fest. Saya harapkan rekan-rekan sekalian, masyarakat yang hadir di sini, dan dapat sampaikan kepada saudara-saudaranya keluarga yang di rumah, untuk ikut meramaikan acara tersebut. Pada intinya, saya menenggalang atau menelenggarakan kegiatan HUT TNI ini, yang ke-77, dalam rangka bahwa kita sudah dua tahun menghadapi kondisi yang suram, yaitu adanya wabah COVID yang melanda negara kita. Cukup dua tahun sudah kita melampaui itu, dan sudah saatnya sekarang kita untuk bangkit. Bangkit dengan ekonomi yang tadinya kita terpuruk, sekarang mulailah kita bangkit untuk meningkatkan lagi. Sehingga contohnya pada malam hari ini, saya menggadeng para pengusaha UMKM dari seluruh wilayah untuk meramaikan acara ini, harapannya dapat membangkitkan ekonomi masyarakat. Tujuan kami semata-mata, TNI khususnya, mendampingi atau turut, serta mendukung pemerintahan daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, berupa kegiatan salah satunya ini. Sehingga kami yakin, bahwa ekonomi bangkit bersama rakyat. Ekonomi bangkit bersama rakyat. Untuk itu, saya himbo para masyarakat rakyat yang memilih potensi untuk kemampuan berekonomi, meningkatkan ekonomi, silakan. Silakan, mari bangkitkan. Dan saya harapkan, marilah rakyat bersama TNI bangkit, membangun TNI, membangun negeri ini, khususnya di wilayah Kabupaten Indera Kiri Hulu. Selanjutnya, saya ucapkan kepada Panitia Bonsai yang turut meramaikan pada acara hari ini, dan Panitia Basar yang turut meramaikan pada malam hari ini, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Masih ada beberapa hari ke depan, kurang lebih 12 hari, sampai dengan tanggal 2 kita laksanakan kegiatan ini. Harapannya dapat memuaskan para masyarakat di sekitar rengat ini yang sudah lama pakum kegiatan, kita ramaikan di tahun ini. Sehingga pada tahun 2022 ini, tantangan bagi kita untuk mulai bangkit, bangkitkan ekonomi kita. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur, kata yang kurang berkena di hati para hadiri sekalian. Akhirussalam, kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang lupa, kami nyatakan pada malam hari ini, kegiatan basar dan kegiatan kontes bonsai mulai malam hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih.